Kabar duka datang dari keluarga Presiden Jokowi Dodo. Ibunda Presiden Jokowi, Eang Sujiratmi Notomi Harjo, meninggal dunia pada Rabu Sore. Presiden meminta para anggota kabinet tetap berada di Jakarta karena pemakaman hanya untuk internal keluarga. Jenazah Ibunda Presiden Jokowi, Eang Sujiratmi Notomi Harjo, tiba di rumah duka Jalan Peleret Raya Banyuanyar, Solo pada Rabu Petang. Ibunda Jokowi tutup usia pada Rabu Sore pukul 16.45 di Rumah Sakit Tentara Selametriadi. Presiden pun langsung terbang ke Solo dan tiba di rumah sakit pada Rabu Petang. Didampingi keluarga dan kerabat, Presiden Jokowi menyampaikan kabar duka ke publik. Menurut Presiden, Ibundanya telah menderita kanker selama 4 tahun, hingga akhirnya meninggal di usia 77 tahun. Ibu ini sudah 4 tahun menderita sakit, yaitu kanker, dan sudah berubat. Kita semuanya berusaha, berhidia, berubat, utamanya di rumah sakit, LSD, atau suci roto. Tetapi memang Allah sudah menghendaki. Rencananya, Jenazah Ibunda Jokowi akan dimakamkan di pemakaman Keluarga Mundu, Selokaton, Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar pada hari ini pukul 13 siang nanti. Atas permintaan keluarga, Presiden meminta para Menteri Kabinet dan Kepala Lembaga Pemerintah tetap berada di Jakarta dan tidak perlu melayat ke Solo. Begitu pula dengan masyarakat diminta mendoakan dari rumah, mengingat saat ini masih dalam masa pandemi virus corona. Untuk masyarakat yang tergabung, besok pemakaman, keluarganya sih mengandalkan agar berterima kasih sekali kalau masyarakat tidak berada di rumah saja. Saya kira pesan itu punya korelasi yang bagus dengan pandemi virus ini hari ini. Untuk kelancaran prosesi pemakaman, 1.200 personel gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan hari ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan I News melaporkan.